Pendekar pengejarnya Wajilit 30. Tak kala itu Oh Ti Hoa sudah angsurkan cawan araknya ke depan mulutnya. Dia tidak menyaksikan tabuhan kecil yang terjatuh ke dalam araknya karena keracunan oleh bau arak, sudah tentu dia tidak tahu lah arak itu dia minum masuk ke perutnya, maka dalam dunia ini bakal tidak ada manusia yang bernama Oh Ti Hoa lagi. Inilah secawan terakhir yang bakal diminumnya, di saat arak hampir tertenggak ke mulutnya. Sungguh tidak pernah terduga olehnya mendadak Coh Liu yang layangkan sebelah tangannya, kontan cawan itu tersampok terbang dan jatuh kerontangan pecah berantakan, arak pun tercecer di lantai. Bukan kepalang kejut Oh Ti Hoa, teriaknya penasaran, apakah kau mendadak terserang penyakit anjing gila tanpa peduli caci maki orang, Coh Liu yang malah berkata, kau lihat poci teh ini. Mataku tidak picak, sudah tentu aku melihatnya. Pandanglah tanganku ini kau memangnya sudah gila, kenapa harus memandang tanganmu, memangnya tanganmu mendadak bisa tumbuh sekuntum kembang mawar berkata Coh Liu yang tawar. Tanganku yang ini, semula ku gunakan untuk mengambil poci teh, tapi pernahkah kau perhatikan pegangan poci teh ini sekarang sudah beringset ke arah lain, tidak terletak pada sebelah tanganku ini. Tidak terletak sebelah tangan kiri mu. Memangnya kenapa tadi aku duduk di sini, pernah aku menuang secawan teh dan ku minum habis lalu ku kembalikan poci ini pada letaknya semula, tapi pegangan poci ini sekarang tidak pada posisi semula. Memangnya kenapa harus dibuat ribut, bukan mustahil tadi kau sudah ganti menggunakan tanganmu yang lain. Selamanya aku menggunakan tangan kiri untuk menuang teh, sejak dulu sudah menjadi kebiasaan, selamanya takkan berubah. Mi, memangnya kenapa itu berarti, setelah aku minum teh ku tadi poci teh ini pernah disentuh orang, dan kau kecuali terserang penyakit demam, selamanya tak pernah menyentuh poci teh. Umpamanya aku sakit demam batuk juga tak kau bisa menyentuh poci teh, karena orang lain setelah mabuk arah harus minum teh, untuk menghilangkan mabuknya, aku sebaliknya begitu mengendus bau teh, mabukku bakal menjadi-jadi. Nah itulah, jikalau kau sendirian tidak pernah menyentuh poci teh ini, poci teh ini sendiri pun tak bisa bergerak, lalu kenapa letak posisinya berpindah? Oh tihoa melengar heran, katanya, setelah mendengar urayanmu aku pun jadi heran, itu berarti dikala kami berdua keluar tadi, pasti ada orang masuk kemari menyentuh poci teh ini. Tanpa sebab untuk apa dia masuk kemari menyentuh poci teh ini tersirap darah Oh tihoa, serunya, apakah dia sudah menaruh racun di dalam poci teh ini? Benar, orang itu sudah memperhitungkan begitu kembali mulut kita tentu kering dan pasti menuang teh atau arak untuk minum maka dia taruh racun di dalam poci teh, tapi agaknya tak pernah terpikir olehnya bahwa selamanya aku menuang air teh menggunakan tangan kiriku, maka setelah dia masukkan racun seenaknya saja dia taruh poci teh ini tidak pada posisi semula, sehingga pegangan poci ini berpindah arah yang berlawanan. Oh tihoa menjublek di tempatnya. Sesaat lamanya baru ia bersuara, kalau dalam teh ini beracun, tentu araknya pun berbisa, kalau tidak masa aku sudah gila menyampok cawan arakmu tanpa sebab. Meski banyak ragam setan arak di kolong langit ini, tapi setiap arak dipandangnya lebih berharga dari jiwanya sendiri, Umpama kau membakar rumah dan harta bendanya, mungkin dia tidak akan marah, tapi bila kau menumpahkan araknya, pasti dia akan marah seperti orang gila, caci maki yang bagus, bagus makianmu. Bukan aku ingin memakimu, aku hanya ingin supaya kau tahu bahwa aku tidak terjangkit anjing gila, lalu dia tuang sisa setengah air ke dalam poci arak, cese ketika asap hijau mengepul naik, Seperti orang menuang air dingin ke dalam wajan yang minyaknya sedang mendidih. Merinding oh tihoa dibuatnya, katanya, racun yang lihai sekali, agaknya setanding dengan racun yang pernah digunakan ciok koan im, cohluh yang membenamkan rona mukanya dengan minik kaku tanpa bicara. Kalau dilihat gelagatnya, orang yang menyambitkan senjata rahasia dan orang yang menaruh racun di sini pasti satu komplotan bukan cohluhi yang hanya mengiakan dan mengangguk. Sesaat lamanya oh tihoa terjenung diam, katanya kemudian dengan tertawa, Sungguh tidak pernah aku memperhatikan kau selalu menggunakan tangan kiri mengambil teh, Setiap mengerjakan apa saja kau selalu menggunakan tangan kanan, kenapa melulu tangan kiri saja yang kau gunakan mengambil air teh? Karena selama beberapa tahun ini kau bertempat tinggal di antara kapal, sebesar kapal itu tempatnya tentu terbatas, demikian juga kamarku itu tidak terlalu besar, maka setiap benda harus ditaruh pada letak masing-masing yang tepat serasa, Terutama poci arak atau poci teh, jikalau meletakkan di tempat yang salah, maka pasti sering menjatuhkan atau menyentuh benda-benda lainnya, Oleh karena itu Yongji lantas membuat sebuah rak khusus untuk menaruh poci teh di sebelah kiri di pinggir kursi yang sering kududuki, Cukup mengulur tangan dengan mudah aku bisa mengambilnya, dia tertawa-tawa lalu meneruskan, Setelah kebiasaan setian lamanya, maka selalu aku mengambil teh dengan tangan kiriku, lucu, lucu, tapi kenapa Yongji tak menaruh rak poci teh itu di sebelah kananmu saja Soal ini gampang dibereskan karena di sebelah kanan tiada tempat kosong untuk menaruh poci teh itu, Oh tihoa geleng-geleng kepala, ujarnya, tak nyana tinggal di atas kapal juga ada kegunaannya yang serba melit, Tinggal di kapal ada kalanya memang terasa terkekang dan kurang bebas, Tapi semakin kecil tempat tinggalmu, maka semakin membiasakan dirimu untuk tidak sembarangan menyentuh barang-barang lain yang bukan tujuanmu, Maka setiap melakukan pekerjaan apapun, kau akan bekerja menurut aturan, Kebiasaan seperti ini mungkin jarang terlihat dan takkan menunjukkan manfaatnya, Tapi dikala kau menghadapi bahaya sering tanpa kau sadari tahu sudah menolong jiwamu, Kalau demikian jikalau aku pindah ke dalam kurungan burung darah bukankah aku makal manusia paling punya aturan dalam care kehidupanku? Mendadak seperti teringat apa-apa, senyuman yang menghias mukanya seketika beku, teriaknya, Kamar Lidiokhem sepi lenggang tanpa kedengaran sedikit suara bukan mustahil mereka berdua sudah menjadi korban keganasan orang, Tidak mungkin, siapapun yang mengincar jiwa kedua suami istri ini, bukan soal sepele, Tapi waktu mereka datang lubabi sedang kumat penyakitnya, mungkin mereka tidak mampu melawan, Bagaimana juga, aku harus menjenguk mereka? Menjenguk mereka pun baik, mungkin mereka ada mendengar sesuatu apa yang mencurigakan, Tanpa menunggu kata Chowliuhi yang berakhir, Oh Ti Hoa sudah berlari keluar Waktu itu cuaca masih gelap meski menjelang fajar, di kejauhan sudah terdengar kokok ayam jago Dua kali Oh Ti Hoa memanggil, Lidiokhem sudah menyulut api di dalam kamar dan membuka pintu dengan mengenakan mantel ia keluar Roman mukanya masih unjuk rasa kantuk dan keheranan serta kaget, namun ia tetap tersenyum menyapa, Kalian begini pagi sudah bangun melihat orang keluar dengan segar bugar barulah Oh Ti Hoa mengelus dada lega, Katanya tertawa, bukan kami bangun pagi-pagi tapi semalam suntuk kami tidak tidur, Berkilat sorot meteligukhem, tanyanya, apakah terjadi sesuatu panjang kalau dibicarakan? Kalau kau sudah bangun, marilah duduk ke kamar, kami mengobrol di sana, Lidiokhem berpaling ke dalam kamar, Lalu pelan-pelan menutup pintu dari luar, katanya menghela nafas, istriku pada kurang enak badan Sebetulnya si Yauta pun baru saja pulas, apakah penyakit istrimu tidak berat tanya Oh Ti Hoa? Ya penyakit lama saja yang kumat, setiap bulan pasti kumat dua kali, namun tak mengganggu kesehatannya, Cuma rada menyulitkan saja, sekaligus Oh Ti Hoa melirik pada Chowliuh yang, seperti hendak bilang, Rekaanmu meleset, dia tidak terkena racun, cuma penyakit lama saja yang kumat, Chowliuh yang mandah tertawa, katanya malah, kalau Liheng baru saja tertidur, entah adakah kau mendengar sesuatu yang mencurigakan istriku terus merintih-rintih kesakitan sambil meronta-ronta, Seperti anak kecil saja, terpaksa aku harus cari akal untuk membujuk dan menghiburnya, kejadian lain sampai tidak pernah ku perhatikan, Baru berhenti mendadak dia bertanya, sebetulnya apakah yang telah terjadi, apakah bukan kejadian apa-apa Cuma ada orang berusaha mencelakai jiwa Chowliuh yang ini pun penyakitnya sejak lama, setiap bulan malah kumat seringkali Oh Ti Hoa mengolok-olok jenaka Ligiokham terkejut ada orang hendak mencelakai Chowheng? Siapakah orangnya yang punya nyali begitu besar aku mengejarnya setengah harian dia, namun bayangan orang pun tak berhasil kecandak, Tokoh-tokoh kosen yang lihai dalam kangung, agaknya hari ke hari lebih banyak lagi Waktu itu mereka sudah kembali ke dalam kamar, begitu melihat paku-paku perak di atas meja, seketika berubah air muka Ligiokham, katanya, Senjata rahasia di atas meja ini bukankah alat orang untuk mencelakai Chowheng? Chowliuh yang menatap muka orang lekat-lekat sahutnya, apaliheng juga kenal asal usul senjata rahasia ini Agaknya mirip dengan bau Hai Li Hoa Ting, tepat ujar Chowliuh yang Chowliuh yang memang tidak bernama kosong Menurut yang siau teketahui, kekuatan daya luncur serangan Ban Hai Li Hoa Ting ini boleh terhitung nomor satu di seluruh muka bumi Setiap kali disambitkan mesti melihat darah, sampai sekarang belum ada seorang tokoh kosen manapun yang bisa berkelit atau meluputkan diri dari incarannya It Sen To Tiang yang dulu malang melintang di Lem Hoa, akhirnya mati karena senjata rahasia ini Sebaliknya Chowheng tetap tak kurang suatu apa Hal ini membuktikan, bahwa kepandaian silat Chowheng masih setingkat lebih tinggi dari tokoh besar ahli pedang yang pernah menjagoi daerah selatan itu Oh Ti Hoa tertawa ujarnya, cuma nasibnya saja selalu lebih beruntung dan orang lain Di bawah incaran bau hai li hoa ting tidak pernah ada orang yang bernasib baik kecuali Chowheng Umpama nasib orang berlipat, lebih baik sekali kali tak akan bisa lolos dari berundungan 27 batang paku perak ini Agaknya kau amat paham mengenai senjata rahasia yang keji ini, tanya Oh Ti Hoa Inilah senjata rahasia yang paling terkenal di muka bumi ini dulu Waktu ayah mulai mengajarkan ilmu silat kepada kami, pernah pula menuturkan tentang segala seluk-beluk senjata rahasia Disuruhnya supaya selanjutnya aku lebih waspada, menurut kata beliau Di kolong langit ini ada enam benda yang paling menakutkan Bau hai li hoa ting ini adalah salah satu di antaranya Pengetahuan li lo chiampu amat luas timbrung Chowliuh yang, tentunya asal-usul pembuatan alat senjata ini juga pernah diceritakan kepada Li Heng Pembuat alat senjata ini adalah anak dari keluarga persilatan juga, namanya Cirin Sibing Ayahnya adalah Lamu Siang Kiam yang jaya dan disedani pada zaman dulu Menurut apa yang kami ketahui, pembuat alat senjata ini, sedikit pun tidak bisa men silat Putra dari Lamu Siang Kiam Kher bagaimana tidak pandai men silat Apakah habar ini kurang benar selah Oh Ti Hoa Apa yang Oh Heng dengar tidak salah Chin Sibing memang tidak bisa men silat Karena sejak kecil dia sudah terserang kelumpuhan dan tak terobati sehingga tidak leluasa bergerak Bukan saja tidak bisa belajar silat, malah tenaga untuk berdiri pun tak bisa Kasihan Ujaroh Ti Hoa Mereka adalah lima laki-laki bersaudara Chin Sibing nomor tiga, mungkin karena tanpa daksa sehingga otaknya jauh lebih cerdik dan pintar dari keempat kakak adiknya Sayang badan cacat Sementara saudara-saudaranya sudah malang melintang menegakkan nama di kalangan Kang O Sudah tentu hatinya amat iri, jelus dan penasaran Maka dia lantas bersumpah pada suatu ketika dia hendak melakukan sesuatu yang cukup menggemparkan dunia Supaya orang-orang lain melek matanya bahwa orang cacat pun tak boleh dipandang rendah Keempat saudaranya itu bukankah Kam Lem Sugi yang amat terkenal dulu? Yali Giokham mengiakan, setahun penuh hidup Chin Sibing hanya rebah saja di atas pembaringan Kecuali membaca buku, maka dia menghabiskan waktu membuat mainan dari ukuran kaya Dasar otaknya emang pintar dan berbakat lagi Lama-kelamaan sepasang tangannya itu menjadi begitu ahli Habarnya rumahnya dipasang alat-alat rahasia yang dibuatnya sendiri dengan amat lihai dan beraneka ragamnya meniru alat kebau Dan kuda kayu buatan cukat liang pada zaman semkok dulu Dia pun membuat banyak sekali orang-orangan dari kayu yang bisa bergerak sendiri Cukup asal dia menyentuh tombol rahasianya Orang-orangan kayu dapat melayani segala makan minumnya dengan baik Oh Ti Hoa tertawa, katanya, kalau begitu rumahnya itu tentu amat menyenangkan Kalau Chin Sian Sing itu belum meninggal, ingin aku menemui beliau Begitulah beberapa tahun telah berselang Dengan kayu dia berhasil membuat sebuah kotak rahasia yang dilengkapi alat-alat pegas dan sebagainya Lalu dia suruh saudara-saudaranya pergi mencari pandai besi untuk membuatkan kotak yang mirip kayunya itu dari bahan pelak Saudaranya menyangka hanya mainan anak-anak belaka maka tidak pernah mengambil perhatian Di Koso berhasil mencarikan pandai besi yang paling terkenal pada waktu itu dipanggil pulang ke rumahnya Kalau tidak salah pandai besi itu bernama Kiao Jiu Song Sampai di sini ia menghela nafas, lalu melanjutkan, Kiao Jiu Song bertempat tinggal di rumah Chin Sibing itu selama 3 tahun Siapapun tiada yang tahu apa saja kerja kedua orang ini di dalam rumah serba rahasia itu Cuma setiap bulannya Chin Sibing menyuruh perang mengantar onel yang berjumlah besar ke rumah Kiao Jiu Song untuk ongkos hidup sehari-hari bagi keluarganya Oleh karena itu meski 3 tahun tidak pulang, istri dan anaknya tidak perlu khawatir Chow Liu yang menghela nafas, katanya, mungkin istrinya itu tidak tahu bahwa uang yang mereka makan itu adalah uang jaminan yang diberikan Chin Sibing untuk membeli nyawa suaminya Benar, 3 tahun kemudian, begitu Kiao Jiu Song keluar dari rumah itu, kontan dia terjungkal jatuh terus tak bangun lagi Kontan lantaran dia sudah kehabisan tenaga, daya otak dan hatinya sudah keropos, jiwanya pun tak tertolong lagi Tapi bagaimana duduk perkara yang sebenarnya siapapun tiada yang tahu keluarga Chow di bilangan Oulam Selatan waktu itu merupakan keluarga besar yang punya kekayaan dan kekuasaan Amat disegani dan terkenal, oleh karena itu keluarga Kiao Jiu Song pun tiada yang menarik perkara akan kematian yang aneh itu Chow Liu yang menghela nafas pula, ujarnya, kalau Kiao Jiu Song sudah tahu kunci rahasia kerop pembuatan alat bau haili hoating Chin Sibing pasti tidak akan membiarkannya hidup dan membocorkan kepada orang lain Mungkin Kiao Jiu Song si pembuat alat itu sendiri yang menjadi korban pertama kali oleh bau haili hoating Setengah bulan kemudian, mendadak Chiu Sibing menyebar banyak undangan Dan dia undang seluruh tokoh-tokoh ahli senjata rahasia yang berkepandaian tinggi Hari itu kebetulan hari Tiong Chiu, bulan sedang purnama Orang-orang Kangow itu memandang muka Kamlem Sugi Yang hadir ternyata tidak sedikit jumlahnya Di saat para hadirin sedang kebingungan Entah apa maksud Chiu Kong Chiu yang cacat dan belum pernah berkelana di Kangow ini menyebar undangan setian banyaknya Ingin Oh Tihua menimrung, akhirnya dia telan kembali kata-katanya Terdengar Lidhi Yokam melanjutkan Tak nyana setelah minum arak berputar tiga kali Mendadak Chiu Sibing mohon kepada H.O. Lam H.W.I. untuk bertanding senjata rahasia Akhirnya Oh Tihua tak sabar lagi Selanjutnya, apakah H.O. Lam H.W.I. yang dijuluki Pepi Sinwan atau Lutung Sakti Delapan Tangan itu benar? Seluruh badan orang ini dari atas sampai ke bawah penuh ditaburi alat-alat senjata rahasia Habarnya di dalam waktu yang bersamaan dia bisa menyambitkan delapan macam senjata rahasia yang berlainan Sudah tentu kepandayan menyambit serangan senjata rahasia pun luar biasa Seolah-olah badannya tumbuh delapan tangan Memang sesungguhnya dia boleh dipandang sebagai ahli senjata rahasia yang kosendibulim pada zaman itu Sudah tentu tokoh semacam dia mana suci melayani tantangan seorang tanpa daksa untuk bertanding Apalagi dia cukup kental berhubungan dengan Kang Lem Sugi Benar, umpama dia menang Kemenangannya itu pun tak perlu dipuji Ujaroh Tihua Seluruh hadirim pun menduga Chiu Sibing hanya berkelakar saja Tak kira Chiu Sibing berkukuh untuk bertanding dengan H.O.L.M.H.W.I. malah dia memancing dengan perkataan tajam yang kotor H.O.L.M.H.W.I. terpaksa turun gelanggang karena penasaran Akhirnya bagaimana aku singkat saja ceritanya Akhirnya H.O.L.M.H.W.I. mati di bawah berondongan bau H.I.L.H.O.A.T.ing itu Malah beberapa tokoh ahli senjata rahasia yang lain pun ikut jadi korban Semua orang tahu bahwa Chiu Sibing menyambit senjata rahasia dari kotak perak gepeng di tangannya itu Namun tiada orang pun yang bisa berkelit menyelamatkan diri Telengas benar Chin Kong Chu itu Chiu Liuh yang menghela nafas Sejak kecil orang ini sudah cacat jasmani sudah tentu tabiatnya jadi eksentrik Tapi apakah Lem Ong Siang Kiam dan Kang Lem Sugi tidak mengurus anak dan saudaranya itu Waktu itu Lem Ong Siang Kiam dan bersaudara sudah wafat Kam Lem Sugi sebaliknya mempunyai tujuan licik tertentu Tujuan licik apa melihat saudaranya dapat membuat alat senjata rahasia selihai itu Maka mereka beranganangan untuk menegakkan lebih cemerlang nama kebesaran keluarga Chiu Mereka di kalangan mayap pada ini Namun tak pernah terpikir oleh mereka Karena ambisi yang keterlaluan ini Kaum persilatan di Kang Ong sudah pandang mereka sebagai musuh umum kaum persilatan Siapapun tak ingin alat rahasia sekejam itu terjatuh ke tangan para saudara Chiu itu Maka siapapun ingin melenyapkan saja itu baru lega hatinya Karena siapa yang tidak takut bila alat senjata rahasia itu digunakan memusuhi dirinya Terutama orang-orang yang biasanya sengketa dengan keluarga Chiu itu Tim Brungo Tihol A Tahu musuh mereka memiliki alat senjata rahasia yang begitu lihai Sudah tentu setiap malam tidak bisa tidur Oleh karena itu mereka berpikir turun tangan lebih dulu tentu menguntungkan Maka dengan berbagai daya upaya satu per satu mereka sikat Kang Lem Sugi Lalu Chiu Keh Cheng dibakarnya habis seluruhnya Sudah tentu Chiu Si Bing pun mati di tengah kobaran api itu Sampai sekarang baru Chiu Liu Yang bertanya Lalu lakangan Baw Hai Li Ho A Ting ini terjatuh ke tangan siapa Seperti ada yang tahu alat senjata rahasia itu jatuh ke tangan siapa Karena siapapun yang memperolehnya tentu merahasiakan dan tak mau bilang kepada siapapun Tapi setiap selang 3-5 bulan Pasti ada tokoh Kang Ngau yang menemui ajalnya karena Baw Hai Li Ho A Ting ini Tapi Orang yang membekal alat senjata itu sendiri pun takkan berumur panjang Karena begitu ada sedikit kabar dan bocor beritanya Pasti akan ada orang yang berusaha merebutnya Kalau demikian Bukanlah alat senjata rahasia ini menjadi benda yang bertuah ujar Chiu Liu Yang Selama puluhan tahun Entah berapa kali sudah alat senjata rahasia ini sudah pindah tangan setiap orang yang pernah memilikinya Tentu akhirnya ajal Sampai beberapa tahun yang lalu Alat senjata rahasia ini mendadak menghilang tak keruan paran Mungkin orang yang memilikinya tidak pernah menggunakannya oleh karena itu kaum persilatan Pada generasi mendatang ini meski sering mendengar cerita mengenai Baw Hai Ho A Ting ini Malah tidak sedikit pula orang yang tahu akan bentuk dan pembawanya Namun tiada seorang pun yang pernah melihatnya sendiri Oh Ti Ho A mengawasi Chiu Liu Yang katanya tertawa Kalau begitu, agaknya nasib kita memang luar biasa Kali ini orang itu ternyata hendak menghadapi Chiu Heng Maka dia berusaha menggunakan alat rahasia yang lihai ini Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa orang itu tentu mempunyai dendam kesumat dengan Chiu Heng Karena peduli dia pinjam, merebut atau mencurinya Bahwa dia dapat memiliki alat senjata rahasia ini Ini tentulah bukan suatu hal yang gampang Kalau begitu lebih aneh lagi ujar Roh Ti Ho A Dengan susah payah dia dapat memiliki alat senjata ini Kenapa pula dibuang begitu saja? Mungkin karena tidak berhasil mencelakai Chiu Heng Tidak ada gunanya dia simpan alat ini pula Mungkin malah bakal menimbulkan bencana bagi diri sendiri Bila alat ini hasil curian Bukan mustahil pemiliknya akan mencari perhitungan kepadanya Oleh karena itu senaknya saja dia buang Supaya orang sulit menyelidiki siapakah sebenarnya pencurinya Benar, Oh Ti Ho A menepuk tangan Pasti ada sebabmu sebabnya Berkata Li Diok Ham Dan lagi kabarnya setiap senjata rahasia ini disambitkan Harus melihat darah Kalau sebaliknya bakal membawa malah petaka bagi pemiliknya Mungkin dia pun sudah tahu bahwa alat senjata rahasia tak bertuah Masakah dia berani membawa bawanya lagi di badannya? Benar, itu pun kemungkinan Tapi, tapi siapakah sebenarnya orang itu? Masakah Chiu Heng sedikit pun tidak bisa menduganya Soalnya aku sendiri belum melihat muka asli orang itu Main tebak dan reka tak berguna malah membingungkan saja Namun bila dia begitu teliti Agaknya sudah direncanakan lebih dulu untuk membunuh aku Sekali gagal pasti ada dua kalinya Akan datang suatu ketika pasti diketahui siapa dia sebenarnya Terdengar suara cekikikan Katanya, tepat, selama beberapa tahun belakangan ini Belum pernah ku dengar ada siapa yang bisa lolos dari telapak tangan maling romantis Malam dan seram, senjata rahasia yang aneh dan hebat Pembunuh misterius, cerita berdarah, suasana dalam kamar sebetulnya sudah cukup berat membuat orang seolah-olah susah bernafas Tapi begitu Liu Bubi melangkah masuk, hawa dalam kamar seakan-akan bergolak Dan cahaya menjadi terang, kehidupan lebih bergeirah Sampai pun api pelita yang sudah buram itu pun seperti menyala lebih terang Rambutnya yang panjang terurai panjang menyuntai di atas undaknya Muka halus teranpah pupur dengan alis lentik ini sedikit pun tidak menunjukkan rasa kesakitan, kurus dan keletihan Hampir Ohti Hoa tidak percaya bahwa perempuan Ayu yang berdiri di depannya ini adalah orang yang belum lama berselang meronta-ronta kesakitan bergelut dengan siksa dan derita Lebih mengetuk kalbunya lagi karena tangan orang menjinjing sebuah poci arak Terpancar cahaya terang pada sorot metu Ohti Hoa, tak tahan ingin rasanya dia memburu maju merebut poci arak itu Tak nyana baru saja tangannya terulur, secepat kilat syoh liuh yang mendadak menangkap pergelangan tangannya terus dipelikung ke belakang Karuan Ohti Hoa menjerit kesakitan, makinya kau kejangkitan penyakit apalagi belum habis kata-katanya secepat kilat syoh liuh yang beruntun menutup Tian Chuan, Yi Yap Pek, Tite, Hong Chui dan Tong Ling Lima jalan darah besar pada lima tempat yang berlainan Bukan saja tak mampu bergerak lagi separoh badan Ohti Hoa rasanya lindu kemeng dan mati rasa beluk terjatuh duduk kembali ke kursinya semula Dengan kesima dia pandang Chow Liu Hiang Li Giok Hem suami istri pun kaget dan melongo Liu Bubi senyum manis katanya, apakah Chow Liu Hiang khawatir poci arakku ini keracunan Chow Liu Hiang menghela nafas Ujarnya, araknya memang tidak beracun, tapi badannya sudah ada racunnya Apakah Hoa Heng sudah meminum arak beracun itu ujarnya Li Giok Hem Kali ini bukan arak yang membuat celaka dirinya, tapi tangannya sendiri, sahut Chow Liu Hiang tertawa Baru sekarang semua orang tahu bahwa sebelah tangan Ohti Hoa sudah bengkak malah kulitnya sudah menghitam bening dan menguap asap hitam Li Giok Hem menjerit kaget, kira bagaimana Oh Heng bisa keracunan dengan sebelah tangannya Ohti Hoa menarik-narik hidungnya, katanya getir, mungkin aku betul-betul kepergoksetan kepala besar tadi Chow Liu Hiang bertanya, apakah tadi kau mencabuti bau Hai Li Hoa Ting itu satu persatu Oh Tih Hoa menghilangkan dengan manggut Nah, disitulah letak persoalannya, kau kira bila kulit tanganmu tak pecah atau terluka, hawa beracun tak merembes masuk ke dalam tubuh Tanpa kau sadari bahwa racun di atas paku-paku perak itu bisa melalui celah-celah kuku jarimu merembes ke dalam badan Tapi menurut apa yang ku tahu, timbrung Li Giok Hem, bau Hai Li Hoa Ting ini selamanya tak pernah dilumuri racun Soalnya kekuatan senjata rahasia ini sendiri sudah begitu keras dan dasyat meski tak beracun orang yang tersambit pasti mati Ucapan Li Heng memang tak salah, tapi pembunuh itu agaknya khawatir kematianku masih kurang cepat Maka bau Hai Li Hoa Ting yang sejak mula tidak beracun di alumuri racun yang paling jahat Li Giok Hem suami istri beraduk pandang, mereka tidak bicara lagi Namun pelita digeser ke samping paku-paku perak yang berserakan di atas meja itu, dari sangkul rambutnya Liu Bubi Menanggalkan sebatang tusuk konde, pelan-pelan dijepitnya sebatang terus diamati-amati dengan seksama di depan mata Romen muka mereka semakin serius dan akhirnya berubah tegang Oh Ti Hoa batuk-batuk dua kali, ujarnya, apakah benar paku itu beracun kembali Li Giok Hem suami istri saling pandang Liu Bubi mengiakan Sudah lama ku dengar bahwa Li Lo Chiampu bukan saja berilmu silap tinggi namun juga seorang terpelajari yang pernah mempelajari ketabiban Meski tidak sudi menggunakan senjata rahasia beracun melukai orang, namun dalam bidang ini beliau banyak memeras otak menyelidikinya Sesuai dengan ajaran dan warisan keluarga, tentunya pengetahuan Li Heng dalam bidang ini pun amat luas Tidak salah, Oh Ti Hoa menambahkan Kalau kalian pun bilang paku itu beracun, tentulah tidak akan salah lagi Oleh karena itu Cai He mohon tetunjuk kepada Li Heng, ujar Chow Liu Hyang Entah racun macam apa yang dilumuri di atas paku-paku ini Li Giok Hem menarik napas dulu baru menjawab Obat racun di dunia ini terlalu banyak keragamnya Sampai ayahku pun mungkin tidak bisa membedakannya satu persatu Chow Liu Hyang menjublek di tempatnya Agaknya seperti hendak bicara namun tak bisa membuka mulut Mendelik Matoh Ti Hoa, katanya, kalau demikian racun yang mengenai aku ini jadi tidak bisa disembuhkan Li Ubu Biunjuk Tawa yang dipaksakan ujarnya Siapa bilang tidak bisa disembuhkan buat apa kalian kelabui aku Aku ini memangnya anak kecil Kalau kalian tidak tahu racun apa yang mengenai aku Ker bagaimana bisa menyembuhkan keracunanku ini kembali Li Giok Hem suami istri beradu pandang Mulut mereka terbungkam Berputar biji Matoh Ti Hoa, mendadak dia gelak tawa Ujarnya, buat apa kalian sama merenggut dan patah semangat Paling tidak sekarang aku belum mampus Hayalah, hari ini ada arak hari ini mabuk Marilah kita minum sepuas-puasnya dulu Sebelah tangannya masih bisa bergerak hendak meraih balik tangannya yang satu ini Kenapa tidak kau beri kesempatan aku banyak minum? Mumpung aku masih bisa hidup Bila aku sudah mampus Umpamaka setiap hari menyiram kuburanku dengan arak setetes pun tidak akan bisa ku nikmati Tadi aku sudah menutup hiatu dan membendung racun tertutup di lenganmu saja Asal kau tak minum lagi di dalam jangka setengah hari Kadang racunnya takkan menjalar setelah setengah hari? Masakah di dalam jangka 12 jam ini kau dapat mengundang orang yang dapat menawarkan racun di dalam badan kucuh liuhi yang tertunduk? Ujarnya, bagaimana juga care ini jauh lebih baik untuk mengulur jiwamu? Oh tihoa gelap-gelap, serunya, saudara yang baik Kau tak usah pergi mencari orang serta munduk-munduk minta bantuannya Cukup asal kau berikan poci arak itu, tanggung aku takkan Mampus, mendadak dari balik kulit sepatu panjangnya dia merogoh keluar sebatang pedang kecil Katanya tertawa, coba lihat, inilah caraku yang paling praktis untuk menghilangkan racun Bukankah care ini tidak ada bandingannya terkesiap darah coh liuh yang serunya Apakah kau ingin, orang sering bilang, ular menggigit tangan orang gagah mengutungi pergelangan tangan Apakah hal ini perlu dibuat geger? Kenapa kau ribut tak keruan paran mengawasi pedang kecil yang kemilau di tangan oh tihoa Tanpa terasa keringat bertetes-tetes di atas kepala coh liuhi yang Sebaliknya, rona muka oh tihoa sedikit pun tidak berubah Ligiokham menghela nafas, katanya, oh heng memang tidak malu sebagai orang gagah Cuma, mendadak liuhi bubi menyeletuk, cuma kau harus menunggu 12 jam dulu Kenapa karena tiba-tiba teringat olahku seseorang yang dapat menyembuhkan keracunanmu Sahut liuhi bubi Tanpa menunggu orang lain bersuara matanya mengering ke arah Ligiokham Lalu menambahkan, apakah kau sudah lupa kepada Ciampo yang hanya mempunyai tujuh jari Tangan itu berkilat sorot met Ligiokham Serunya riang, oh ya, hampir saja ku lupakan dua hari yang lalu Sub Yau Te atau adik Nisan keempat malah masih menyinggung nama Ciampo itu Katanya beliau sudah pergi ke kos yang Cang Ado minum arak selama tujuh hari tujuh malam dengan Hiong Lopek Sampai sekarang belum berkesudahan, entah siapa yang menang Asal beliau masih di sana, Oh Heng pasti masih ada harapan Liububi tertawa, ujarnya, kalau toh belum ada ketentuan siapa bakal menang Hiong Lopek pasti takkan membiarkan dia pergi Di mana letak kos yang Cang tanya Oh T. Hoa, siapa pula Hiong Lopek itu? Siapa pula Ciampo yang hanya punya tujuh jari itu? Orang-orang yang kalian singgung ini, kenapa belum ku kenal atau pernah dengar namanya Walaupun Hiong Lopek adalah sahabat kental pada Ciampo yang seangkatan dengan ayahku Namun dia sendiri bukan orang dari kaum persilatan Sudah tentu Oh Heng tentu takkan kenal siapa dia Demikian sahut Ligiokhang Liububi menambahkan, tentang Ciampo tujuh jari itu Oh Heng tentu pernah mendengar nama besarnya Cuma beliau belakangan ini Karena suatu peristiwa yang menyedihkan melarang orang lain menyinggung namanya Perangga Ciampo ini memang terbuka dan simpatik Ligiokhang lebih jauh Namun tabiatnya sangat aneh Jikalau sampai diketahui kami belakangnya melanggar pantangannya Kami suami istri jangan harap bisa hidup tentram Oh T. Hoa tertawa Katanya, kalau tabiat orang itu begini aneh Dengan aku tidak pernah kenal lagi Jikalau sampai aku kebentur tembok dan gagal Bukan lebih-lebih mengenaskan daripada aku mampus keracunan Liububi tersenyum manis Ujarnya, tidak perluka sendiri harus mengalami kegagalan Biar kami saja yang pergi Cukup asal ku masakan dua macam sayuran kepadanya Tanggung dia tidak akan menolak permintaanku Benar, tapi kita harus lekas berangkat Timbrung Ligiokham Letak ko siang chang memang tidak jauh Namun tidak dekat Dan lagi di sana paling tidak kau harus memakan Waktu saja jam lagi untuk memasak hidanganmu itu Oh T. Hoa menghela nafas, katanya, kalian begini simpatik Jikalau aku masih mengulur-ulur waktu kalian Aku ini bukan manusia lagi Tapi, ulur busuk, kau pun perlu mengiringi perjalanan mereka Tidak perlulah, selaliububi Lebih baik, Choheng Kata-katanya tiba-tiba terputus Karena tiba-tiba dilihatnya Chohliuh yang meski tetap duduk di kursinya Namun sekujur badannya sedang gemetar Mukanya menguning seperti kertas emas Serasa terbang arwah Oh T. Hoa saking kaget teriaknya gemetar Kau, kau, sebelum dia kuat bicara Chohliuh yang sudah tersungkur jatuh Bergegas Ligiokham dan Ligububi memburu maju memapaknya bangun Di mana jari-jari tangan mereka menyentuh badannya Terasa kulit badannya meski terlapis baju Namun masih terasa panas membara seperti gosokan Akhirnya Oh T. Hoa ikut nimrung maju teriaknya serap Apakah kau pun keracunan Chohliuh yang geleng-geleng kepala dengan lemah? Kalau tidak keracunan memangnya apa sih yang terjadi? Li Hengkau, tolong periksa keadaannya sekarang Lekas Chohliuh yang kertak gigi Dengan sekuat tenaga dia tertawa dibuat-buat suaranya mendesis dari sela-sela giginya Masakah kau belum pernah melihat orang jatuh sakit? Kenapa dibuat ribut-ribut tapi biasanya badanmu sekekar kebau Beberapa tahun ini belum pernah aku melihat kau jatuh sakit kali ini kok Malah sakit memang kali ini datangnya penyakitku ini tidak tepat pada waktu semestinya Waktu hendak memotong lengan tangannya sendiri tadi Sikap Oh T. Hoa masih tenang dan wajar Bisa kelakar pula Namun kini kepalanya gemrobios oleh keringat Teriaknya Orang selamanya tidak pernah sakit Sekali sakit tentu berat Li Hengkau Kau tidak perlu gugup Bujuk Liwubi Kukira Choheng belakangan ini terlalu capai dan bekerja keras Terserang angin dingin lagi ditambah kegugupan hatinya lagi karena tanganmu ini Maka mudah sekali dia terserang sakit Benar, sahut Chohliu Hyang Sakitku ini tidak menjadi soal Kalian lebih, lebih baik lekas pergi mencari Mencari obat pemunah itu Katanya tidak soal padahal bibirnya gemetar tak bisa bicara lagi Kata Oh T. Hoa, keracunan tanganku ini Yang tidak menjadi soal Lebih baik kalian berusaha menyembuhkan penyakitnya dulu Omong kosong, sentak Chohliu Hyang Oh T. Hoa menjadi sengit Katanya keras Jikalau kau tidak mau mereka mengobati penyakitmu dulu Umpama obat pemunah racunku dibawa pulang Aku tidak sudah makan Chohliu Hyang marah dan peratnya Usiamu sudah setua ini Kenapa masih belum bisa membedakan berat dan ringan Aku, penyakitku umpama harus tertunda Tiga hari lagi juga tidak akan apa-apa Sebaliknya racun di tanganmu tidak boleh ditunda Dia meronta sekuat tenaga berusaha berdiri Tapi baru terduduk sudah terperosok jatuh pula Tersipu Oh T. Hoa hendak memapahnya Sehingga mulut tidak sampai bicara lagi Terpaksa hanya membanting kaki melulu Li Giokham tertawa Katanya, kalau sama-sama setia kawan dan berjiwa ksatria Namun, namun penyakit Choheng ini pantang menggunakan tenaga Dan tak boleh marah Jikalau kami tidak menurut kemauannya Penyakitnya malah bertambah berat Untunglah aku ada membawa ceng biausan Puyar ini khusus untuk menyembuhkan penyakit seperti ini dan pasti manjur Ya, setelah minum puyar ini Harus istirahat pula secukupnya Untuk Oh Heng perlu juga menelan pil ini Demikian kata Li Giokham sambil mengangsurkan sebutir pil kuning kepada Oh T. Hoa Khasiat obat ini cukup menahan racun ini menjalar Maka sebelum kami pulang penyakit Choheng dan racun di lengan Oh Heng tidak akan memburuk Jikalau menggunakan ibarat kata sehari laksana satu tahun Untuk melukiskan keadaan Oh T. Hoa pada waktu itu Memang cukup setimpal dan tepat sekali Semula didahului oleh penyakit lama Liu Bubi kumat Lalu pembunuh misterius itu menyerang dengan alat senjata rahasia yang keji Kini bukan saja dirinya keracunan Sampai Choh Liu Hiang pun terserang penyakit dan rebah di atas pembaringan tak bisa bergerak Begini banyak persoalan pelit yang menyebarkan ini sekaligus melihat dirinya Dalam keadaan serba risau dan gerah ini Arak pun tidak boleh diminum Kera bagaimana Oh T. Hoa bisa tentera melewatkan waktu sepanas ini Dengan susah payah dia menunggu akhirnya 2 jam sudah berselang dengan sebelah tangannya Yang normal Oh T. Hoa menjinjing Cheng Hiausan dan Pochiteh menghampiri Choh Liu Hiang Siapa yang nyana memegangi obat saja Choh Liu Hiang sudah tidak kuat lagi Sehingga puyar itu jatuh tercecer di lantai Untung meski tidak makan obat Penyakit Choh Liu Hiang tidak memburuk Lambat laun dia malah terlena di dalam tidurnya Sementara perut Oh T. Hoa sudah berontak Saking kelaparan maka dia suruh pelayan membawa nasi ke kamar Agaknya pelayan ini hendak menjilat dan mencari alam Katanya tertawa Kemarin Choh Liu Hiang ada pesan Arak terbaik buatan kita Kebetulan hari tinggal seguchi saja Apakah Choh Liu Hiang hendak memesan lagi untung kalau tidak menyinggung soal Arak Memangnya Oh T. Hoa sedang merasa penasaran dan belum terlampias Seketika meledak amarahnya Hardiknya dengan berjingkrak Bapakmu ini toh bukan setan Arak Siang hari bolong begini kenapa minum Arak Sundelmu sungguh mimpipun pelayan itu takkan habis mengerti kenapa tepukan alamnya di pantat Kuda bisa mengenai pahanya Saking ketakutan seketika lari ngacir lintang Pukang Waktu antar makanan yang dipesan tak berani masuk lagi Tak nyana sekali pulas Choh Liu Hiang bisa tidur lima jam lamanya Kira-kira mendekati maghrib baru ia siuman Oh T. Hoa mengira ia jatuh semaput baru sekarang Ia merasa lega Bagaimana kau rasa lebih baik tidak? Choh Liu Hiang tertawa Belum sempat bicara Oh T. Hoa sudah menambahkan Kau tidak khawatir akan diriku Racun ku tidak menjadi soal Kecuali lenganku ini tertutup oleh kau Tak bisa bergerak Makan bisa kiang Seperti orang biasa lazimnya Waktu itu di dalam rumah sudah mulai gelap Oh T. Hoa lantas menyulut api memasang lemtera Diberinya Choh Liu Hiang makan semangkuk bubur Dan tangan Choh Liu Hiang masih bergetar Mangkok pun tidak bisa dipegangnya kencang Kelihatan lah Hiroh T. Hoa wajar dan masih tertawa-tawa Namun hatinya amat mendeluh dan merasa tertekan perasaannya Apa mereka masih belum pulang? Tanya Choh Liu Hiang dengan nafas memburu Mengawasi tabir malam di luar jendela Sesaat Oh T. Hoa diam saja Akhirnya tak tahan lagi Sahutnya Dalam kengkau mana ada bulim Ciam puder jari tujuh Bagaimana juga tak habis kupikirkan? Dulu memang ada Cicai Into atau Maling Sakti tujuh jari Tapi bukan lantaran dia hanya punya tujuh jari Adalah karena tangan kanannya tumbuh dua jari lebih banyak Kalau ditambahkan seluruhnya berjumlah dua belas jari Dan lagi, bukan saja orang ini tidak bisa menawarkan racun Malah kinipun sudah meninggal dunia Kalau demikian kau anggap kedua suami istri ini sedang membual Kenapa mereka harus membual Choh yang menghela nafas? Dia pejamkan matanya lagi Aku hanya mengharap semoga mereka lekas pulang Kalau tidak bila pembunuh kemarin malam ini datang lagi Kami berdua mungkin pasrah nasib saja terima di gorok leher kami Memang kekhawatiran Oh T. Hoa cukup beralasan Dalam keadaan mereka sekarang, Choh Liwi yang jatuh sakit Tenaga memegangi mangkok saja sudah tidak kuat Lengan Oh T. Hoa tinggal satu saja yang bisa bergerak Jikalau pembunuh misterius itu meluruk datang Mereka berdua terang takkan bisa melawan Tapi kalau orang itu sudah bekerja demikian rapi berusaha membunuh aku Sekali gagal pasti akan diusahakan kedua kalinya Waktu Choh Liwi yang mengatakan hal ini Oh T. Hoa belum merasakan apa-apa Namun serta dipikir, lama-kelamaan hatinya semakin bingung dan takut Jantung berdebar-debar, tanpa sadar kelakuannya menjadi semakin aneh Lekas dia menutup rapat jendela kamarnya Didengarnya Choh Liwi yang berkata Kalau dia mau datang, apa gunanya kau tutup jendela setian lama Oh T. Hoa terlongong, keringat dingin sudah membasai jidatnya Tak lama kemudian, bulan dan bintang tidak kelihatan muncul Cuaca ternyata semakin mendung dan hujan pun turunlah Suara ramai di sekeliling hotel semakin sirap dan malam kembali sunyi lelap Titik air hujan saja yang kedengaran berjatuhan Menyentuh daun jendela, suaranya pun semakin ramai Semakin lebat dan semakin nyaring Belakangan malah saling bersahutan seperti genderang dibunyikan di medan laga Membuat orang mendidih darahnya Kalau dalam keadaan seperti ini ada orang berjalan malam Bukan saja tidak kedengaran langkah kakinya Sampai lambayan pakaiannya pun takkan bisa terdengar Memang malam hujan begini adalah saat terbaik bagi orang berjalan malam melaksanakan operasinya Oh T. Hoa tiba-tiba mendorong terbuka jendela Dengan metel, terbuka lebar Matanya mendelong tak berkedip mengawasi alam nan gulita di luar jendela Pohon flamboyan di pekarangan berubah menjadi bayangan-bayangan raksasa Sedang balas melotot kepadanya Sekoyong-koyong ser sesosok bayangan berkelebat lewat di depan jendela Oh T. Hoa berjingkrat kaget Waktu dia tegasi dan melihat jelas hanya seekor kucing hitam saja Keringat dingin sudah membasai badannya Coh liuhi yang disebelah dalam ikut berteriak kaget Ada orang datang Oh T. Hoa tertawa dipaksakan Sahutnya hanya seekor kucing kelaparan saja Suaranya terdengar wajar dan seenaknya saja Bahwasanya hatinya amat mendeluh dan getir Berapa tahun sudah mereka berdua malang melintang di Kang O Mati hidup dipandangnya sebagai mainan saja Kapan pernah pandang orang-orang jahat dalam match mereka Seumpama menghadapi laksaan musuh berkuda pun mereka tak pernah gentar mengerut kekening Tapi sekarang hanya seekor kucing saja Sudah cukup membuatnya kaget mengucurkan keringat dingin Malam semakin larut Hujan belum ada juga Api lentera sebesar kacang nan kemilau Seng Satria sedang terbelenggu oleh penyakit di dalam kamar sekecil ini Sekilas Oh T. Hoa melirik kepada Coh liuhi yang Air matuh hampir menetes keluar Di dalam keheningan malam Kedua puluh tujuh batang bau haili Hoa Ting tetap menggelepak di atas meja Dengan sinar peraknya yang kemilau Seolah-olah sedang ujuk perbawa dan menantang kepada Oh T. Hoa Sekonyong-konyong sorot met Oh T. Hoa bersinar tajam Kalau senjata rahasia ini dapat membunuh orang Tentunya dapat juga untuk mempertahankan diri Kini kalau dia sudah berada di tanganku Kenapa tidak kumanfaatkan dia untuk membunuh orang itu Meski hanya sebelah tangannya saja yang dapat bergerak Akan tetapi tangan ini sudah digembleng dan dilatih secara berat Seperti besi baja yang ditempa, kokoh dan kuat Kelima jari-jarinya dari bergerak dengan lincah dan gesit Semuanya amat berguna Meskipun dia belum pernah lihat alat senjata rahasia Semacam bau haili Hoa Ting Tapi waktu berusia 10 tahun dulu Dia pernah membongkar dan mempelajari konstruksi alat-alat rahasia penyambit panah yang terbuat dari bumbung baja Dengan pengalaman yang sudah dibekalinya itu Tidaklah mudah dia mempelajari konstruksi alat penyambit bau haili Hoa Ting yang terbuat dari kotak perak itu Perlahan-lahan akhirnya berhasil juga Dia memasukkan paku-paku parak itu ke dalam tabung masing-masing yang berjumlah 27 lubang Kira-kira seperminuman teh Kemudian dia sudah selesai dengan pekerjaannya Sampai pada waktu itu Baru dia menarik napas lega Mulut pun mengguman Baik kalau berani salahkan keparat itu biar datang Sekonyong-konyong suara samberan angin meluncur lagi seperti tadi dari luar Sesosok bayangan kini melesat masuk dari luar ke dalam kamar malah Kali ini Oh Ti Hoa sudah lebih tabah dan mantap Dengan ketajaman matanya dia sudah melihat bayangan itu adalah seekor kucing juga Tapi kucing ini melesat terbang terbuang ke tengah ruangan Dengan mengulap tangan Oh Ti Hoa bermaksud mengusir dengan menakut-nakutinya dengan bentakan rendah Taknyana kucing yang terbang lurus itu tiba-tiba melorot jatuh dan beluk tepat jatuh ke atas meja Lentera di atas meja sampai bergetar jatuh Cepat sekali Oh Ti Hoa memburu maju menyambar lentera Sementara matanya mengawasi kucing Dilihat si kucing rebah lemas di atas meja tanpa bergerak Napasnya sudah kempas-kempis Jiwanya tinggal menunggu waktu saja Pada leher si kucing malah terikat seutas benang yang membelit secari kertas Oh Ti Hoa segera mengambil kertas itu Dilihatnya di atas kertas ada huruf-huruf yang berbunyi Chow Liu Hiang Chow Liu Hiang, coba kau pandang dirimu sekarang hampir mirip dengan kucing ini? Apakah masih tetap hidup kertas itu bukan saja merupakan rekening penagih nyawa mereka Boleh dikata merupakan suatu penghinaan pula Ji kalau Chow Liu Hiang sampai melihat beberapa patah kata ini Betapa perasaan hatinya Oh Ti Hoa insaf Kalau kertas peringatan ini sudah dikirim dulu Sebentar si pengirimnya tentu akan tiba juga Kali ini mereka tidak menggunakan kera keji yang rendah dan untuk membokong Sebaliknya menantang secara terang-terangan Tentunya sudah memperhitungkan bahwa Chow Liu Hiang bukan saja tiada mampu melawan Malah untuk lari menyelamatkan dirinya tak bisa lagi Mengawasi kucing yang kempis-kempis di atas meja Serta mengawasi Chow Liu Hiang yang rebah di atas pembaringan Mendadak dia mengambil kotak perak berisi bau Hai Li Hoa Ting itu berlari keluar lewat jendela Daripada menunggu musuh datang mencabut nyawa mereka Lebih baik keluar meluruknya ajak adu nyawa Watak dan perbuatan kerasoh Ti Hoa ini Sampai mampus pun takkan bisa dirubah lagi Terasa olehnya darah mendidih di seluruh badan Sedikit pun tak terpikir olehnya bahwa Chow Liu Hiang sedikit pun tak punya tenaga untuk melawan Jikalau dirinya tinggal pergi melabrak musuh Dengan Chow Liu Hiang sendirian tinggal dalam kamar tanpa ada orang yang menjaga dan melindungi Bukankah berarti memberi umpan musuh untuk membekuk atau membunuhnya dengan gampang Hujan rintik-rintik Sehingga tabir yang sudah gelap ini semakin kelam Di pekarangan sebelah sana sayup-sayup Kedengaran tawa perempuan yang cekikikan genit Lebih menambah suasana yang hening lelap dan dingin ini terasa seram Begitu tiba di pekarangan langsung Oh Ti Hoa lompat ke wungan rumah Bentaknya bengis Sahabat sudah kemari Kalau berani silahkan unjuk diri dan bertanding Sampai ajal dengan aku orang si Oh Sembunyi di tempat gelap terhitung orang gagah Macam apa khawatir membuat Chow Liu Hiang kaget Suaranya tidak berani keras-keras Namun dia pun khawatir orang yang dicarinya tidak mendengar Maka sambil bicara tak henti-hentinya dia membanting kaki Tak nyana belum lagi kata-katanya terucap habis Di belakangnya tiba-tiba terdengar suara tawa geli yang tertahan Berkata dingin seseorang Sejak tadi sudah kutunggu kau disana Siapa suruh matamu tak melihatku Sigap sekali Oh Ti Hoa putar badan Tampak sesosok bayangan orang berkelebat Tau-tau orang sudah melompat ke wungan rumah yang lain Orang ini mengenakan pakaian serba hitam Kepala dan mukanya berkerudung serba hitam Kepala dan mukanya tertutup kain hitam Katanya pula dengan tertawa dingin Jikalau kau ingin gebrak aku Kenapa tidak berani kemari? Dengan menggeram gusar Oh Ti Hoa segera menubruk ke sana Tapi begitu ia tiba di wungan sebelah sana Orang itu sudah melesat sejauh Tujuh delapan tombak jauhnya diiringi Diawasi dengan tertawa dingin Begitu kejar mengejar berlangsung dengan cepat Kejap lain mereka sudah jauh meninggalkan penginapan itu Tangan Oh Ti Hoa kencang-kencang Memegang alat senjata rahasia yang ganas dan hebat itu Apa boleh buat orang itu berlari seperti dikejar setan Jarak mereka masih tetap bertahan Tujuh delapan tombak Kalau Oh Ti Hoa tak berhasil Memperpendek jarak kedua pihak Ia khawatir senjata rahasia Nyatakan bisa mencapai sedemikian Jauh dengan serangan telap Yang mematikan Kalau senjata rahasia ini Merupakan alat senjata titik terakhir Yang bakal menentukan mati hidupnya Betapapun ia tak berani Sembarangan bergerak Bertaruh dengan nasib dan mengejar Kemenangan yang belum dapat dipastikan Harus diketahui ilmu ginkang Oh Ti Hoa sebetulnya tak rendah Namun sebelah lengannya kini masih tertutup Hiat sonnya dan tak bisa bergerak Bukan saja darah tidak normal dan lancar Dalam saluran badannya Dikala berlari tanpa adanya imbangan Gerak-gerik tangannya larinya menjadi kurang cepat Dan gerak-geriknya kurang leluasa Seluruh kekuatan sudah diakerahkan Namun jarak mereka malah semakin jauh Tiba-tiba orang itu lompat turun ke jalan raya Tapi tidak melalui jalan besar Malah memilih ke jalan-jalan kecil-kecil Dari lorong-lorong sempit membelok kegang sempit Segesit ikan berenang Selicin belut menyusup Belok ke timur lalu menikung ke selatan Tiba-tiba bayangannya tak kelihatan lagi Keruan Oh Ti Hoa semakin naik Pitam dam peratnya sengit Kalau kau datang hendak bunuh aku Biar aku berdiri di sini saja Kenapa kau tidak kemari membunuhku Belum lenyap caci makinya Pada tikungan di depan sana Kembali ia dengar cekikikan Tawa orang yang geli tertahan Tampak orang itu melongokan kepalanya Katanya tertawa dingin Aku masih sedang menunggu kau Kenapa tidak kemari saja Sebelum orang bicara habis Dengan sisa setaker tenaganya Oh Ti Hoa menubruk ke sana Baru saja badannya berputar Menyelingap ke ujung tembok Tampak seorang kakek tua Yang memikul jualan Dan bakpao sedang berengsot-engsot Mendatangi dengan pikulannya Turun naik keberatan Saking bernafsu mengejar musuh Langkahnya begitu tergopoh-gopoh Dan cepat sekali seperti mobil Yang remnya blon Tak terkendali lagi Berak rompi yang pikulan Si orang tua ditumbuknya sampai putus Dan barang dagangannya Pontang-panting tercecer kemana Bukan soal kalau Mie dan bakpao sama jatuh dan hancur Jelaka adalah kuah dan minyak goreng Di atas wajan sama tumpah Membasai Oh Ti Hoa Sudah tentu seluruh badannya Gebes-gebes basah dan kepanasan Jalan kampung dari batu-batu keras Yang memangnya licin setelah hujan Ditambah kuah dan minyak yang tercecer Di tanah menambah licin permukaan Jalan pula Begitu menumbuk pikulan langkah Oh Ti Hoa masih sempoyongan ke depan Dan akhirnya terpeleset terguling-guling Orang baju hitam yang dikejarnya Sekarang sudah berhenti dan membalik badan Serunya tepuk tangan Sambil mengolok-olok senang Bagus baik sekali Hari ini hoa outiap Atau kupu-kupu kembang Menjadi ayam pilih kecebur ke sungai Dengan menggerung gusar Oh Ti Hoa mencak-mencak Merangkak bangun Tapi kakek tua penjual mie itu Sudah menggelinding datang Sekali raih ditariknya Baju belakang tengkutnya Terus menubruk ke atas badannya Serunya dengan suara serah kalap Kau jalan apa tidak pakai mata Keluarga besar kecil Menggantungkan barang daganganku ini Kau sebaliknya bikin putus sumber kehidupanku Aduh jiwa dengan kau Kalau mau gampang saja Oh Ti Hoa kipaskan kakek tua ini Kesamping Namun dia tahu yang salah Memang dirinya Terpaksa dia tumpahkan amarah Katanya Lepaskan tanganmu Barang-barangmu Yang rusak seluruhnya Kuganti Baik seru kakek tua Ganti ya ganti Keluarkan uangmu Pikulan mie ini Kubuat dengan ongkos 7 juta hilperak Ditambah 28 mangkuk dan mie Bakpao kuah dan lain-lain Paling tidak berjumlah 10 tel Baik 10 tel Ya 10 tel Ku ganti seluruhnya Dengan lantang Oh Ti Hoa berkata Kedengarannya Ia bicara dengan enak saja Bahwasannya diam-diam Dia mengeluh dalam hati Karena dia ini memang seorang laki-laki Yang rudin pembawaan sejak kecil Umpama kantongnya memiliki selaksa tel perak Dalam 3 hari pun bisa dipakainya sampai habis Demikian pula sekarang Satu peser pun kantongnya tidak punya uang Sementara kakek tua itu masih mendesaknya dengan sengit 10 tel Ya 10 tel Lekas keluarkan emasmu aku Besok pasti ku bayar kepadamu Seru Oh Ti Hoa tergagap Kakek itu jadi gusar Memangnya aku tahu bahwa aku ini tulang miskin Kalau 10 tel perak tidak kau bayar sekarang juga Jangan harap kau lepas dari tanganku Bersambung ke jelit 31 Jangan harap kau lepas dari tanganku